Sebanyak 565 titik api membuat kabut asap kembali melanda Sumatera Selatan pada minggu kemarin. Indeks pencemaran udara kembali masuk dalam kategori berbahaya. Kabut asap yang mengepung kota Palembang Sumatera Selatan minggu kemarin membuat jarak pandang hanya berkisar 50 hingga 100 meter. Akibatnya aktivitas warga pun terganggu. Banyak warga yang harus menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Bahkan lampu kendaraan harus menyala demi keselamatan. Rumah dan kendaraan warga juga dikotori dengan abu yang berterbangan hasil kebangkan hutan dan lahat. Tak sedikit warga yang mengeluh akibat harus membersihkan debu yang menempel. Makin parah ini bukan asap aja tapi udah abu. Mobil saya jadi kotor semua karena abu. Bahaya untuk kesehatan. Menurut Agus Santosa, kasih informasi dan observasi BMKG Pandera SMB 2 Palembang, Pekatnya kebutan asap yang menyelimuti disebabkan kelembapan udara yang masih tinggi. Bekas-bekas atau abu sisa dari kebakarannya. Kalau kita perhatikan dari partikel PM10, sebenarnya ini partikel yang kurang dari 10 mikron per meter kubik ini udah mencapai berbahaya. Data dari satelit Aqua Terra Modi sehingga 25 Oktober 2015 dengan total 565 titik api di Sumatera Selatan masih menjadi penyebab pekatnya kaputasi. Dari Palembang Sumatera Selatan, Yoko Firman Syah memberitakan. Dari Palembang Sumatera Selatan, Yoko Firman Syah memberitakan.